Pevoli asal Indonesia Megawati, High Stripper TV, bersiap menjalani musim kedua bersama Resprog. Pevoli berjuluk Megatron ini berambisi jadi pemain asing terbaik dan memberikan pencapaian luar biasa kepada Resprog dibandingkan musim lalu. Setelah mengikuti Proliga 2024, timnas voliputri Indonesia dan turnamen lain di Indonesia, Megawati tiba di Korea Selatan pada pekan lalu. Kepada media Korea Neville, Megawati mengungkap target yang coba ia wujudkan di musim keduanya bersama Resprog. Megawati mengatakan bertekad tampil lebih bagus. Pemain terbaik Proliga 2024 divisi putri ini juga berhasrat menjadi pemain asing terbaik di Liga Voli Korea pada musim 2024-2025. Tidak saja ingin lebih baik sebagai individu, Megawati juga memimpikan membawa Resprog memiliki pencapaian yang lebih baik dari musim lalu. Saat jadi beringkat ketiga Liga Voli Korea pada musim 2023-2024. Oleh sebab itu, Megawati akan bekerja keras, guna ambisi tersebut tercapai. Sebagai langkah persiapan, pemain berjuluk Megatron ini langsung diboyong Resprog ke Taiwan guna tampil dalam ajang pramusim. Dalam pertandingan pertama melawan King Wale Taiwan, Megawati tidak dimainkan pelatih Ko Heijin. Meski begitu, Resprog menang dengan skor 3-0. Setelah hanya jadi pemain cadangan, Megawati berpeluang dimainkan pada pertandingan kedua saat menghadapi tim Filipina De La Selle Lady Spikers. Jangan lupa follow, like, dan subscribe social media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!